Assalamualaikum Hari ini saya mau memasak cumi hitam Disini saya punya cumi yang Saya sudah dicuci Dan saya tidak dibuang Tintang-tintang yang hitam Dan disini ada bawang bomba Ada bawang putih secukupnya Dan disini ada cabai merah, cabai hijau Saya ingin memasak cumi yang sedikit pedas Dan disini ada daun jeruk Dan ada serai Ada lengkawas Dan jahe Dan disini ada bawang Cabai besar Disini ada tomat Saya gunakan natis prapat Disini ada daun salam Dan disini ada daun bawang Saya akan tambahin merica Lada hitam Disini ada minyak oil Dan kaldu Disini ada jips ruman Ini pengganti saus tiram Saya tidak punya saus tiram Jadi ini diganti dengan jips ruman Sama saja Dan disini ada kecap manis Ada garam dan gula Sekarang kita blender bumbu dulu Di blender Saya sudah disiapkan disini Langsung saja dimasukkan cabainya Semuanya Saya sudah dimasukkan cabai semuanya Dan disini ada bawang putih Bawang bombay Dan ada lengkawas jahe Dan disini cabai gede merah Saya tidak akan di blender Saya akan dipotong-potong Dan daun jeruk Tidak usah di blender Dan ini diikat saja ya Dan ini daun salam Tidak di blender juga Nah bumbu sudah masuk Kita blender ya Sampai lembut Nah ini sudah cukup Atau kita tumis ya Sebelum saya mau ditumis Saya kasih tau dulu Bumbu yang selengkapnya Disini ada cabai merah Yang gede tadi Yang saya kasih tau dua Saya sudah dipotong-potong Ada sini daun bawang Saya sudah dipotong-potong Yang tomat saya gunakan secukupnya Ada daun salam Daun jeruk ya Dan Lengkok apa namanya Serai ya Nah sekarang saya sudah disiapkan wajan Saya mau dikasih sedikit oil Dan langsung aja ya Bumbunya dimasukin Ditumis ya Dimasukin semuanya Setelah itu ditumis Sampai matang ya Bumbunya Setelah itu kita disambung lagi ya Nah setelah itu sudah dikasih kaldu Satu ya Dan disini serai Ini serai dari freezer ya Saya di-siri Tapi saya kasih ke freezer Di sini daun jeruk Daun salam dimasukin ya Nah Tumis ya Nah setelah itu saya kasih air Beda nggak gesong bumbunya Setelah saya kasih merica Ada hitam dulu ya Masuk Dan merica Setelah saya kasih gula pasir Satu sendok Setelah itu saya mau kasih ini cumi ya Masuk sekalian Ini saya cumi nggak dipotong-potong ya Tadi saya refresh Tapi saya udah dicuci Terus saya kasih ke freezer ya Setelah itu Biarkan dia matang ya Kita tutup dulu Sampai kasih tomat dulu ya Nanti kita tutup Nah setelah itu kita cek dulu ya Masya Allah Kecilin dulu apinya Nah sekarang saya mau kasih Saus delima ya Atau saus delima Bisa dikatakan saus tiram Ini bikin Apa namanya Cumi enak Ini kecut-kecut gitu ya Kalau nggak ada Bisa diganti dengan asam jawa Udah cukup Setelah itu Saya kasih kecat manis Dan saya kasih ini ya Apa namanya Garam Secukupnya Setelah cukup aduk Terus biarkan dia matang ya Sampai matang Ini udah keluar Hitam-hitamnya tuh ya Sekarang Biarkan dia matang Nanti kita kasih daun bawang Dan cabai merah ya Nah setelah itu kita cek lagi ya Kita cekin dulu apinya Masya Allah Saya kasih cabai Dan bawang ya Setelah itu biarkan dia Agak sedikit layu Daun bawang Kita angkat Nggak selama-lama ya Cuminya udah matang Nah setelah itu Kita matikan kopernya Kita hidangkan Ini udah matang ya Nah ini masih banyak Sisa ya Ini saya sudah dihidangkan Nah ini dia hasilnya ya Cumi hitam ya Ala-ala mamanya Yusif Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Buat kalian Terima kasih Yang sudah menonton video saya Video saya ya Dan disini Hasilnya ya Ini semuanya pas banget Dimakan dengan nasi hangat Ini yang masih kebul-kebul Ini yang mantep banget Dan disini saya masak Apa namanya Tuna dengan sayur ya Ini dia Tuna dengan nasi hangat Tuna dengan nasi hangat